Sampai jumpa di video selanjutnya. Terlakukan oleh anti-korupsi film festival ini akan berhasil apabila kita semuanya ingat kepada agama kita, yaitu anti-korupsi harus kita lawan untuk bangun bangsa ini. Korupsi ini kita sudah sangat luar biasa. Setelah diputar beberapa film pendek yang bertemakan anti-korupsi dan dilanjutkan dengan talk show, pelaksanaan acara ini juga dihadiri oleh pimpinan KPK, penyelenggara anti-korupsi film festival, rektor unsia, dan para nominator di tahun 2013 dan 2014 serta beberapa sutradal film. Melalui medium film, peserta yang didominasi oleh siswa dan mahasiswa tersebut, KPK mendorong masyarakat untuk melakukan gerakan sosial anti-korupsi, guna menciptakan masa depan Indonesia yang lebih baik. Kalau semuanya tadi mendengar baik-baik contoh-contoh film dan sebagainya, saya sih percaya dan itu tidak selesai hanya di sini, dan ada gerakan tersebut digelurkan kembali, ditularkan dan sebagainya, saya rasa akan tidak. Talk show yang berlangsung alot tersebut dicercah pertanyaan dari peserta yang hadir. Salah satu pertanyaan tersebut ditujukan kepada Universitas Syahkwala mengenai transparansi dana dan hal lainnya tentang informasi publik. Soal transparansi dana dan segala macam tentang unsia terbuka keumum. Karena transparansi adalah kunci kita memberantas para koruptor. Menanggapi pertanyaan tersebut, Rektor unsia mengaku telah mempublis data-data publik tentang unsia melalui media sosial, meskipun beberapa di antaranya masih dalam proses. Semuanya sudah dipabris. Jadi ada beberapa hal yang belum bisa diakses, nanti coba dicerit. Kalau belum, kasih tahu saya. Menanggapi jawaban tersebut, Rizky salah seorang mahasiswa mengaku tidak puas, bahkan ia mesti nyelir unsia saat ini belum terlepas dari mafia korupsi. Dari jawaban Rektor tadi puas gak? Enggak, pasti jelas. Apalagi saya mendengar statement bahwa unsia mebas daripada koruptor. Saya sangat kecewa dengan itu. Katanya memang terbuka katanya, tapi masih ada kode-kode yang ditutup-tutupi gitu. Kenapa enggak di-print aja gitu, biar lebih jelas. Sementara itu, pimpinan KPK, Adnan Pandu Praja mengatakan, pemerantasan korupsi akan berhasil jika masyarakat ikut terlibat dan berperan aktif di dalamnya. Serta secara aktif dalam gerakan anti-korupsi yang dalam hal ini difokuskan kepada generasi muda untuk menciptakan perubahan sosial. Saya berharap generasi muda tadi menjadi tonggak sejarah agar KPK akan agar acet mulai perubahan gas. Terus dimulai dari sini. Penyelenggaraan festival film anti-korupsi ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi generasi muda Aceh untuk berpartisipasi melalui media film. Ya, Aceh top ya. Sangat bagus. Antusiasinya luar biasa. Banyak sekali yang ada di sini. Dan semua antusiasi bergabung di acara. Dan semoga anak muda Aceh berbilang-berbilang melakukan korupsi untuk perempuan masa depan yang berpaksa korupsi. Tim Liputan Putri Nurufah, Rizka Iwantoni, Tajul Ula, dan Masri Dorambe, melaporkan untuk Detak TV. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!